Shalom Bapak Ibu orang tua, disini ada Miss Tia, Mr. Govin, Miss Eka, dan Miss Agnes Akan memberikan gambaran singkat tentang unit kita yang keempat yaitu The Diversity of Indonesia dalam periode 9 Januari sampai 17 Maret Berikut kita akan melihat biblical framework kita di unit 4 Adalah History Dan berikut akan melihat deskripsi tentang Enduring Understandingnya Di unit ini kita akan, anak-anak akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia Dan nanti akan spesifik dalam hal agama, budaya, dan banyak sekali hal yang akan dilihat Perbedaan ini sebenarnya merujuk kepada pribadi Allah yang ekspresif dan kreatif Tentunya yang tercermin dalam kehidupan manusia yang juga dapat dilihat dalam segala aspek kehidupan manusia yang memiliki banyak perbedaan Berikut adalah beberapa pertanyaan esensial Di unit ini cukup banyak Bapak Ibu, ada 5 poin Yang pertama adalah bagaimana anak-anak nanti bisa melihat keberagaman kehidupan manusia berhubungan dengan karakteristik ruang Jadi berbicara tentang lokasi secara geografis Yang kedua, bagaimana Allah itu ingin manusia meresponi keberagaman kehidupan itu merujuk kepada living in harmony Kemudian yang ketiga, bagaimana manusia itu dapat melihat Allah di dalam perbedaan Yang keempat, bagaimana Allah merancang kehidupan manusia yang mempengaruhi dari masa ke masa Kemudian yang kelima, nanti anak-anak juga akan belajar tentang masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam yang mempengaruhi kehidupan manusia sekarang Tetapi kita nanti akan lebih spesifik kepada kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan Berikutnya, yaitu poin SDG ada di poin ketiga dan enam belas Itu sebenarnya berbicara tentang dalam keberagaman itu bagaimana anak-anak bisa menjadi agen Yang nyata di tengah-tengah dunia yang penuh perbedaan Mereka menciptakan kondisi di mana walaupun kita berbeda, tetapi justice itu tetap ada Setiap orang memiliki hak yang sama dan mereka menjadi agen yang membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat Nah, ini juga sejalan dengan nanti kita akan CB, CB-nya itu temanya saat ini adalah love Kita akan melihat sama-sama, sebenarnya anak-anak itu akan belajar love itu berbicara tentang Bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain Mendahulukan kepentingan orang lain tanpa memiliki motivasi untuk mendapatkan personal reward Nah, di 1 Yohanes 3.18, anak-anak perlu mengerti bahwa Oh, kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi lebih kepada action Sebentar ya Bapak Ibu ya Ya, berikutnya nanti akan ada penjelasan proyek yang akan dijelaskan oleh Mr. Govind Kalau boleh tahu, proyeknya ini tentang apa Mr. Govind? Sebelum kita buka ininya Oke, ini proyeknya nanti mengenai anak-anak yang membuat poster Jadi, setiap anak nanti akan dibagi dalam kelompok Ya, jadi dalam kelas atau kelas dibagi dalam kelompok untuk membuat poster seperti itu Membuat poster mengenai suku yang ada di Sulawesi Selatan Di sini kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu Ya, silakan Miss diranjutkan Nah, di sini unit 4, The Diversity of Indonesia Di sini proyeknya Bapak Ibu bisa dilanjutkan Nah, di sini adalah kompetensi yang kita mau sama-sama raih Di dalam tematik Di sini IPS dan juga PKN ini memberi kompetensi dasar yang bisa dikatakan sama Bapak Ibu ya Yang pertama di sini IPS mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, di provinsi dan setempat Dan selanjutnya BKN di sini juga mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman Seperti itu yang ada di budaya Indonesia dan terikat persatuan dan persatuan Dan selanjutnya di KD 4.2 Di sini dikatakan menyajikan hasil identifikasi Sama di sini juga menyajikan berbagai bentuk keberagaman Nah, nanti kita akan sama-sama buat di dalam satu poster ya Bapak Ibu ya Keragaman yang ada di Sulawesi Selatan Jadi nanti anak-anak akan bikin posternya Bagaimana di dalamnya ada keragaman suku Jadi anak-anak akan belajar suku-suku yang ada di Indonesia Sementara ini sedang berjalan mengenai keragaman yang ada di Indonesia Tapi nanti kita akan fokus ke dalam keragaman yang ada di Sulawesi Selatan Jadi ada suku-sukunya, ada kayak suku Makassar, suku Bugi, suku Toraja Dan suku-suku lainnya Bapak Ibu Kita lanjut ke melihat untuk rubriknya Nah, di sini untuk rubriknya Bapak Ibu Sama yang seperti saya katakan sebelumnya Bahwa anak-anak akan membuat poster promosi ya Seperti ya untuk mempromosikan daerahnya atau suku yang ada di Yang mereka sudah, yang mereka dapatkan nantinya Nah, di sini kontennya Bapak Ibu untuk kriterianya dan skor Sama, masih sama untuk cringe nilainya Di sini kontennya ada tribes, clothes, house, dan food Jadi anak-anak akan belajar ini dulu Bapak Ibu Mengenai suku yang ada di Sulawesi Selatan Lalu mereka akan pelajari ada pakaiannya, ada rumahnya Dan juga ada makanan tradisionalnya di situ Nah, di sini kalau ingin mendapatkan full point Yaitu 98 Anak-anak diharapkan bisa menyajikan secara detail Clear dan juga relevan gitu Bapak Ibu Jadi informasi dalamnya itu relevan Jangan nanti misalnya dia menjelaskan tentang suku Toraja Tapi informasinya tentang suku Makassar Misalnya suku Toraja tapi rumahnya atau bajunya Baju adat dari suku Makassar Jadi kan gak relevan Seperti itu Selanjutnya juga di sini supported by the picture Jadi ada picture-nya di dalam posternya Anak-anak bisa sajikan Dan juga nanti pada saat presentasi Jadi anak-anak akan presentasi Anak-anak bisa bawa One Ini minimal Ya bisa dibawa more than one More than one relevant iconic things Misalnya mereka nanti mendapatkan suku Makassar Seperti itu Nah, suku Makassarnya nanti Anak-anak bisa bawa coto Untuk makanannya seperti itu Nah, nanti ada cleanlinessnya Bapak Ibu diharapkan Setiap anak itu dapat Mengerjakannya dengan clean Ya, dan juga Rapi seperti itu Tanpa kotoran Dan juga tidak ada coret-coretan Seperti itu Ya, selanjutnya Nah, di sini yang kedua itu Ada storytelling Storytelling of the history of Guatalo Kingdom Di sini masuk ke dalam KD 4 Bapak Ibu ya KD 3.4 Di mana anak-anak akan belajar Mengenai sejarah Keberagaman dari Agama Atau peninggalan-peninggalan Dari kerajaan Hindu Buddha Dan juga Islam Seperti itu Nah, di sini kita yang ada Kita akan Membawa Mengambil dari Yang ada di Makassar Seperti itu Yang Sulawesi Atau kita lebih fokus ke Makassar Di sini ada Dulunya ada Kerajaan Guatalo Dan inilah yang akan dipelajari oleh Anak-anak terlebih dahulu Lalu Anak-anak Akan Melakukan storytelling Seperti itu Di depan kelas Jadi anak-anak melakukan Storytelling Dan juga di sini adalah Kriterianya Apa saja yang anak-anak perlu Sampaikan Dan juga Bagaimana anak-anak juga Nanti Pembawaannya pada saat Menyampaikannya Melakukan storytelling Di sini ada Aksesorisnya juga Jadi minimal di sini ada Anak-anak bisa bawa Kalau misalnya mau lebih Dari Lebih Dapatkan nilai Full point Bisa dibawa Lebih dari dua Seperti itu Misalnya kan nanti ada Cerita perang Jadi anak-anak bisa bawa Baju-bajunya Atau bisa bawa Senjata-senjataan Seperti itu Ya selanjutnya Mis Ya di sini Kita juga akan Combine Bapak Ibu ya Di mana kita akan Kolaborasi dengan Inggris juga Jadi nilai dari Speaking tadi Di mana anak-anak Akan melakukan Storytelling Di sini kita akan nilai Dalam speakingnya Inggris Seperti itu Jadi Gak cuma Satu aja Tapi di sini juga kita nilai Di dalam Inggrisnya Nah di sini ada rubriknya Bapak Ibu Di mana kita Akan sama-sama Menilai Bagaimana anak-anak Berbicara Voice-nya Voice volume-nya Seperti itu Lalu informasi yang disampaikan Apakah detail Dan juga relevan Lalu apakah memang Clear disampaikan Dan juga bagaimana Anak-anak Melakukan ekspresi Seperti itu Ya selanjutnya Ya selanjutnya Ini ada Physical education Nanti akan disampaikan Oleh Miss Eka Ya disilahkan Miss Eka Terima kasih Miss Eka Nah selanjutnya Bapak Ibu Kita akan lanjut Lanjut ke PI ya Bapak Ibu Nah untuk unit Empat kali ini Anak-anak akan Belajar Tentang Dutchball Nah ini adalah KD-nya KD titik tiga Yaitu Memahami Tiga titik tiga Memahami Variasi gerak dasar Jalan Lari Lompat Dan lempar Melalui permainan Atau olahraga Yang dimodifikasi Dan atau Olahraga tradisional Lalu KD 4.3 nya Mempraktekan Variasi pola dasar Jalan Lari Lompat Dan lempar Melalui permainan Atau olahraga Yang dimodifikasi Dan atau Olahraga tradisional Selanjutnya Ini adalah rubriknya Ya Bapak Ibu Nah ini rubriknya Nanti Bapak Ibu Bisa memperhatikan Kembali Kriterianya Kriteria penilaiannya Apa saja Yang harus Anak-anak Lakukan Mungkin bisa Nanti bisa berlatih Di rumah Supaya Anak-anak Bisa mendapatkan Nilai maksimal Ya Bapak Ibu Yaitu 98 Ya selanjutnya Miss Nah untuk Selanjutnya Itu pelajaran Art Nah untuk Unit kali ini Topiknya Anak-anak akan belajar Tentang tekstur Nah Berikut ini adalah KD-nya 3.1 Mengetahui gambar Dan bentuk Tiga dimensi Nah yang ditekankan Adalah pada Elemen artnya Ya teksturnya Lalu 4.1 Anak-anak nanti Akan menggambar Dan membentuk Tiga dimensi Yaitu Membuat keranjang Dari Anyaman Kertas Atau karton Ya Selanjutnya Ini adalah rubriknya Ya ini Projeknya Yang akan Anak-anak Buat Yaitu Paper Waving Basket Nah ini adalah Kriterianya ya Ada teknik Menganyam Kerapian Kreativitas Dan juga Kebersihan Jadi boleh Orang tua Bantu Mengingatkan Anak-anak Pada saat Membuat Tugasnya Jangan lupa Memperhatikan Kriteria apa saja Yang dinilai oleh guru Supaya mereka bisa Mendapatkan nilai Yang Yang Baik Ya nilai maksimal Selanjutnya Kita akan Masuk di Pelajaran IT Topiknya Adalah Microsoft Excel Di sini KD 3.4 Dan 4.4 Mereka Akan Membuat Microsoft Excel Ya Jadi Membuat Table Berdasarkan Column Row Dan Cell Serta Memodifikasi Berdasarkan Ketentuan Berikut ini Adalah Rubriknya Nah Ini Jadi Kriteria Penilaiannya Adalah Jumlah Table Nama Worksheetnya Warna Table Column Row Dan Cell Mungkin Bisa Bapak Ibu Bantu Di rumah Untuk Latihan Anak Anak Membuat Menggunakan Microsoft Excel Selanjutnya Nah Untuk Musik Di sini Kompetensi Kompetensi Dasarnya Itu Memahami Tentang Musical Expression Lalu Memainkan Lagu Menggunakan Musical Expression Nah Ini adalah Rubriknya Bapak Ibu Jadi Yang diperhatikan Di sini Adalah Dinamika Melodi Dan juga Tempo Jadi Mungkin Bisa Membantu Anak-anak Latihan Di rumah Nah Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Miss Agnes Silahkan Miss Thank you Miss Nah Bapak Ibu Yang Bagian Bahasa Indonesia Nanti Mereka Akan Mulai Dalam Membuat Suatu Cerita Nah Satu Cerita Mereka Ini Akan Mereka Buat Kalau Bapak Ibu Sudah Mulai Notice Mereka Sudah Mulai Kumpul Bear Book Jadi Dalam Bear Book Nanti Mereka Akan Buat Pakai Tokoh Tokoh Ataupun Fiksi Dan Sebagainya Mereka Akan Membuat Cerita Nah Ini Dia Rubriknya Rubriknya Juga Ada Nilai Tentang Tokoh Watak Tokoh Dan Pendapat Pribadi Tema Konflik Penyelesaian Masalah Dan Bapak Ibu Nah Setelah Basonesia Yang Mereka Akan Bekerja Di Bear Book Membuat Story Mereka Akan Punya Mandarin Nah Di Mandarin Di Di Quarter Tiga Ini Mereka Akan Belajar Tentang Learn Vocabulary Related To Giving Reason Jadi Akan Ada Sepuluh Pertanyaan Nanti Mereka Akan Butuh Untuk Jawab Bapak Ibu Dan Juga Siswa Itu Butuh Untuk Menulis Chinese Characters Related To Giving Reason Sebanyak Pertanyaan Juga Untuk Mandarin Setelah Mandarin Mereka Ada BS Biblical Study Mereka Itu Nanti Mereka Akan Fokus Tentang Perkataan Yesus Akulah Pintu Nah Sekarang Ini Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Nonton Benar-benar Hari Ini Ketika Kami Launching Ini Mereka Anak-anak Sudah Mulai Masuk Kalau Mereka Akan Belajar Tentang Bagaimana Maksudnya Perkataan Yesus Akulah Pintu Itu Gitu Ya Dan Juga Mempresentasikan Bagaimana Yesus Menjadi Gembala Yang Baik Dalam Kehidupan Umat Nah Sekian Untuk BS Nah Bapak Ibu Ini Sekarang Kami Sudah Di Penghujung Videonya Jadi Untuk Yang Terakhir Kami Akan Menunjukkan Ini Adalah Upcoming Event Untuk Quarter Paling Dekat Itu Kita Akan Chinese New Year Celebration Di Tanggal 27 Januari Yang Pertama Nah Yang Kedua Kita Akan Kids Fair Ya Bapak Ibu Di Tanggal 28 Di Sabtu Januari Nah Selanjutnya SLC Kegiatan SLC Di Mana Nanti Mereka Akan Kasih Tahu Ataupun Beri Ataupun Seperti Show Show Gimana Perjalanan Mereka Dalam Tugas Tugas Mereka Yang Sudah Mereka Refleksikan Mereka Akan SLC Di 17 Maret 2023 Dan Akhirnya Nanti Mereka Akan Quarter Break Di Tanggal 20 Sampai 24 Maret Jadi Bapak Ibu Hanya Begitu Ya Bapak Ibu Ya Segala Yang Udah Dijelaskan Dari Mr. Govin Miss Tia Dan Juga Sudah Dari Miss Eka Dan Saya Miss Agnes Terima Kasih Sudah Mendengarkan Sampai Di Video Ini Terima Kasih Selamat Pagi Siang Ataupun Malam Oke Halo Terima Terima K